Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri Hadir kembali dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda Selamat menyiapkan nih teman-teman yang hadir di studio Apa kabarnya semua? Baik Nih kira-kira yang datang ke studio ini Mukanya kalau saya lihat penuh akan masalah ya Apalagi yang ada dua di sebelah sana itu Ari dan Bedu Kayaknya mukanya penuh dengan masalah ya Eh jangan salah kita berdua di cowok hitam manis Ini pas banget nih Baru dibuka di awal kalian udah berdebat Kayaknya kalian ini butuh solusi dari seorang motivator Mbak-mbak gak usah menjanjikan hal-hal yang tidak ada lah mbak Jangan muluk-muluk dah Jangan menjanjikan hal yang mulus-mulus lah Enggak saya tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk Karena motivator saya ini Selalu memberikan motivasi yang pasti Dan menyelesaikan masalah kita semua Mbak selama ini kemana sih Enggak percaya kan Kalau gitu langsung saja kita panggilkan Ini dia Cak Lantang Halo Halo Balik Cak Masa tadi Pepi gak percaya Saya bilang saya punya seorang motivator Yang selalu memberikan solusi-solusi luar biasa Pasti Mana coba panggil Coba panggil Tukan Tukan Cak Lontong maksudnya Oh aku Enggak percaya Gak percaya Kenapa dia gak percaya Kemana aja sih selama ini Berarti ada masalah apa hari ini Mungkin yang bisa saya bantu Belum Ini selama bapak belum ngomong sih Kita belum ada masalah Jadi Saya ingin anda semua sukses Salah sendiri anda gak mau Mau lah Mau lah pak Sampai gak mau Tau kenapa orang bisa sukses Kerja keras Karena berhasil Usaha Berdoa Lagi sebut ya Ursaha Doa Usaha Doa Tekad yang kuat Faktor keberuntungan Pak Jin menabung Dapat larisan Dapat larisan Nemu duit Nemu duit Nyebrangi nenek-nenek Apa hubungannya Pak Kalau mau berhasil pak Kita harus jadi anak yang Soleh Kemarin Gue nyebrangi nenek-nenek Dua mail Nenek-nenek Orang udah sebelah Gue balikin lagi Jadi itu kunci sukses Itu karena anda percaya diri Banyak orang yang menyebut Percaya diri itu pede Padahal pede itu Singkatan dari percaya diri Ya iya Mulai kan Masalah pertama timbul Mulai Nah Masalah pertama timbul Bukan Karena anda tidak punya percaya diri Tapi justru percaya diri anda yang berlebihan Overconfidence gitu Eh Overconfidence Jangan pake pasang susah-susah Over Kamu ngomong over Iya Overconfidence Overconfidence itu Berbahaya Karena cenderung malah membuat anda Tidak diuntungkan Ini contoh Paling cederhana Orang yang overconfidence Orang yang terlalu overpedenya Itu jadi gak percaya pada orang lain Terupama pada bawahnya Misalnya nih Ini ribet juga efeknya Berangkat ke kantor Iya Udah nyampe kantor Ulang lagi Kenapa? Gak percaya dengan bawahnya Sampai rumah Bawahnya dilepas Terus dia balik lagi Gak pake bawahnya Karena gak percaya dengan bawahnya Kan bikin malu malah Sebentar saya mau nanya nih Yang dimaksud dengan bawahnya itu Bukannya kayak Anak buahnya gitu Misalnya dia bos Tapi dia tidak pernah percaya sama Harusnya sih Ya kan harusnya gitu Kenapa-apa menerangin yang lain Nah Ini yang saya ingin berikan contoh Bahwa orang itu tidak boleh overconfidence Karena tidak ada yang sempurna Seperti contohnya saya tadi kan Saya memberi contohnya Memang sengaja saya bikin keliru Biar gak bener Iya lah Namanya yang keliru kan biar gak bener Terus Itu tujuannya Kalau kita biar gak pede ini pak Itu ada Biar gak overconfidence ya Pertama harus mawas diri Mawas diri itu lebih banyak anda bercermin 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 Melihat kanan, kiri, atas, bawah Mendatar, menurun Kayak TTS pak Ya Revisi Ini Lihat atas Itu gak sahaja itu jebakan pak Itu jebakan pak Supaya anda tidak overconfidence Kita ukur kemampuan anda dengan TTS Oke Sekarang adalah saat yang tepat untuk bermain Ketika peserta sudah berada di belakang podium Sudah siap untuk bermain Siaplah Sejak kapan saya gak bisa jawab pertanyaan bapak Ini tuh men loh Terjadi loh Biasanya Yang tidak memiliki pasangan itu Bedu Tapi kali ini beda Kali ini Bedu sudah ditemukan dengan jodohnya Ya Ya Dengan Febi ya Kasih kesempatan buat orang yang belum pernah menikmati sedikit pun Berdekatan dengan wanita Tapi kalau cewek ini katanya udah penasaran banget Katanya pengen menjadi peserta TTS Oh iya Mau langsung saja kita panggil kan Oh boleh dong Ini dia Febi Palwinta Oh iya Terima kasih udah pernah lihat udah pernah lihat cuman belum pernah ikut gabung udah pernah tahu belum akibatnya belum sih ini kita menang kita ini karena malam ini saya membahas tentang over pd dimana tuh naroknya tuh kita akan beri kata bantuan over pd dimanakah over pd berada over pd nya dimana yuk karena ini ada tamu kehormatan maka kita beri kesempatan peti dan bedul memilih terlebih dahulu satu gerujuk kita mau dari awal satu gerujuk apa ya ada 6 kotak dan huruf keempat O biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV maunya remote mau dia remote kita jawabnya itu pengennya biar biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV jempol korunya salah kurang tiga kalau ini sehari hari jadi sebetulnya harus cepat bisa menyalakan 3 2 1 jawaban Anda adalah remote aja dah lempeng dulu dah remote 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 yang biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV adalah remote siapa tahu lempeng ya salah Feby dan Ari Kriting punya jawaban yang lebih bijaksana bagaimana oh 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 iya kan mehidupkan oh mengharapkan own completamente-off incredible Oh on-off Apelada jawaban O on off on and of Apakah benar soal karena jawaban yang kita akan langsung buka adalah emosinya itu saking serinya kuis hubungan emosional dengan bel itu sangat dekat biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV adalah tolong ini kata tolong ini sering digunakan kalau kita mau menyalakan atau mematikan TV atau AC tolong nyelain pak secara logika nih logika kan tadi kan biasa untuk mematikan remote AC atau TV kan itu berupa benda yang ngomong benda itu siapa kalau benda ini biasa digunakan biasa digunakan untuk menyalakan atau mematikan AC dan TV kata-kata tolong biasa digunakan enggak untuk menyuruh orang mematikan menyalakan kalau misalnya jawabannya itu alangkah idealnya pertanyaannya itu apakah yang diucapkan terakhir kali oleh orang yang tenggelam terlalu idealis pertanyaan seperti itu pun bukan tolong jawabannya kalau pengen mematikan menyalakan orang minta tolong mungkin mungkin dia lebih muda atau mungkin dia orang yang layak anda suruh tetap usahakan menggunakan kata tolong sayang sekali belum ada yang bisa menjawab kasih semangat dulu ya disini saya mengajarkan anda kreatif juga untuk sopan satu dan beretika silahkan Feby dan Ari memilih nomor berapa Feby my princess silahkan aku ya karena aku kayak judul film berdua ntar karena aku ulang tahun ini tanggal 3 jadi aku pilih nomor 3 menurun seseorang yang memimpin sebuah desa seseorang ayo mencet lagi mencet lagi mencet lagi ini menggenggam dan melakukan tindakan tindakan adalah telepon seseorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil pak harusnya itu pak kades tapi dipanggil pak tidak mungkin tiga dua satu jawabannya pak kenapa aku mencet ya aduh pak iya saya lupa ya kenapa gak marah ya marah dulu baru nanya apa jawabannya pak pak raden pak raden raden pak raden pak raden pak raden pak raden pak raden pak raden mau ngurus ktp jadi dia panggil pak raden apakah jawabannya seseorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil pak raden pak pak kehey prepary dan bedu baik silakan malah tapi pak maaf diulang tanya pak seseorang yang memimpin sebuah desa iya biasanya dipanggil pak tidak pak kehey kita kunci jawabannya biasanya dipanggil Pak Kehei apakah Kehei ada di sana jawabannya ternyata salah karena seseorang yang memimpin sebuah desa biasanya dipanggil Pak jawabannya nole misalnya saya kepala desa saya lewat panggil Pak panggil ya bukan mencet kepala desa dipanggil nole kita ke kepala desa gitu kita kan jadi terpikirnya kalau nole kucing dilempar juga nole kucing dilempar nole ada yang gak nole coba kalau lembarnya kenceng menjiwai banget Pak jadi kucing jadi seorang yang memimpin kepala desa kalau dipanggil Pak nole silakan pilih nomor berapa bedu dan pepi satu mendarat waduh gampang banget sudah ada dua di rumah makan Padang selain pakai sendok kita makan pakai paketan aja pakai tanah aja pakai tanah aja pakai tanah aja pakai tanah aja 400 ribu aja tau tau pak, paketan aja yang murah langsung Paketin aja Sembukus, paketan aja sama kuahnya yang banyak Di rumah makan padang, selain makan pake sindok kita makan paketan aja Paketan aja Apakah itu jawabannya? Paketan aja Hahaha, salah Jangan lempar Bebi dan Ari, mungkin punya jawaban yang Bebi mulai mengayati yang udah mulai melongong-longong Tunjuk 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 Milih, milih, tunjuk Tunjuk Eh, jangan tunjuk-tunjuk, dia akan catengan, harus gini Jangan dulu banget sih Jangan dulu, kita tempat Tempat berhantu Lupa Tunjuk, tunjuk 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 Kira kunci jawabannya Di rumah makan padang Selain pake sindok, kita makan pake Jawabannya yang benar, apakah tunjuk? Kita liat, dan kita buka sekaligus Penaga Tidak Kalau mau pake tenaga ntar lemes tangan di jatuh Tau, tau, tapi apakah ini umum dibicarakan pak, orang mau makan harus padang Tidak Saya belum pernah lihat ada orang makan, mengasih padang Tidak Gila Tidak 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 usia itu bisa membakar kalori jalan satu kilometer ya itu bisa membakar kalori sama dengan berjalan sepanjang seribu meter sama itu satu kilo tapi makan pakai tenaga tuh gimana coba ini saya tanya kalau anda biasanya nih dokter kalau ada sakit terus Anda tidak makan biasanya disarankan dokter supaya anda punya tenaga makanya makan orang sakit biasanya makanya yang lembut-lembut karena tenaganya akan lemah yang bubur yang gampang tapi kalau anda sehat cukup tenaga makan makanan padang wah lahap semua itu nanti kalau lemes nasinya dipegang jatuh makan padang itu kan biasanya nih kalau yang di mejanya gede disajikan banyak lau segitu-segitu bayangkan kalau anda makan udah nggak ada tenaga mau ambil dendeng dia disana rendang ini ini yang makan kalau nggak punya tenaga kan Bapak bisa bisa tolong Pak ada yang bisa menjawab pertanyaan kita tapi kira-kira setelah ini apakah ada yang bisa mengunggul polis kot setelah yang satu ini tetap di WIB waktu Indonesia berjana tapi sekarang ditemukan cara terbaik kalau penjahat kabur ya ini polisi punya cara terbaik tidak perlu mengejar tidak perlu membuang banyak tenaga diberi wortel aja biar apa ya biar terang lagi matanya ini kabur apa aja matanya matanya